Hai bekukan sinode yang bikin gaduh Pak dia sendiri sudah ngomong saya Buden Ibrahim itu anak buahku Paul Young gara-gara Paul Young ya Hai bekukan dah ya nanti akan damai Pak Indonesia akan diem ketika itu anda bekukan maka yang keluar-keluar di dalam negeri ya Sokratol Manuk berbulu itu kan sinode yang sama Pak ya sama itu Pak ya ya bom-bom kar sesala itu kalau itu bapak-bapak eh dari set dari yang punya wewenang ya negeri ini ya wilayah anda atau wilayah anda itu ya ini menjadi memang ngedenumin domain wilayah Pak Kemenak bekukan pak sinode Pak ya Pak nanti sejarah Indonesia pernah sekali membekukan video tidak apa-apa orang bikin gaduh kok Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Nahmatuhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa na'uzu billahi min sururi angfusina wa min yang sayi'ati a'malina mayyyahtihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahatialah ashadu'an la ilaha illallah wa ashadu'an la muhammad rasulullah sahabat beriman dimanapun berada berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat semua yang telah mendukung channel ini bentuk dukungan Anda mudah-mudahan menjadikan ladang aman bagi para sahabat sekalian karena ikut serta berpartisipasi di dalam rangka membentangi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para kaum misionaris yang tidak menyukai Islam nah sahabat untuk kali ini ada berita viral yang menggemparkan dari pendeta Hendri Tandianta yang mana pendeta HTD meminta kepada kemenak atau kepada menteri agama untuk membekukan sinode-sinode yang bikin gaduh yang mana sinode-sinode tersebut yang menaungi para penista-penista agama diantara penista yang bernaung di sinode tersebut adalah Saifuddin Ibrahim Paul Zong Yusuf Manok Berbulu Sob Katul Bom Bom Kar nah itulah nama-nama yang disebut oleh pendeta Hendri Tand besar harapan Hendri Tand untuk bisa terwujudkan permintaannya tersebut karena memang penista-penista agama yang ada di dalam naungan sinode tersebut memang bikin gaduh nah bagaimanakah statement dari pendeta very very clear ini Mari kita simak videonya saya pendeta Hendri Tandianta MPS Bapak Ibu Saudara beberapa hari lalu saya di telpon ya minta pendapat ya dari siapa yang nelfon pak dari seseorang yang sedang mendiskusikan tentang tema itu ya bagaimana pak pendapat pak pendeta Hendri Tand loh kalau saya dari awal sudah setuju pak setuju pak eksekusi langsung pak ya Bapak Ibu Saudara yang dimaksud adalah pembekuan sinode gaduh sinode bikin gaduh bekukan sinode bikin gaduh suara-sara saya rasa semua sudah tahulah para petinggi-petinggi dari organisasi atau lembaga-lembaga Islam juga setuju yang bikin gaduh itu dieksekusi saja pak ya nah saya akan bicara di sisi Kristen berkali-kali nih ya Henry Tandianta dari awal sudah menyarankan bekukan sinode gaduh pak bekukan sinode gaduh sinode bikin gaduh sahabat mungkin dari para sahabat ada yang sudah tahu sinode yang mana ini karena secara spesifik secara detail saya belum mengetahuinya sinode apa ini yang dimaksud oleh pendeta Hendri Tand ini yang jelas sinode bikin gaduh nah mungkin perlu klarifikasi lebih lanjut ini dari pendeta Hendri Tand ini lanjutkan saja dengan detail gitu pak Hendri Tand ya menurut saya biar semua masyarakat awam itu tahu oh ternyata sinode yang dimaksud pendeta Hendri Tand itu adalah sinode ini nah gitu maksud saya pak jadi perlu lebih jelas lagi untuk masyarakat Indonesia ini nah lalu kenapa pak kok bisa harus dibekukan ya kenapa anda bisa mempunyai ide dan mempunyai permintaan agar sinode yang bikin gaduh tersebut dibekukan karena apa ataukah karena anggota-anggutanya membuat gaduh seperti itu ataukah yang gaduh itu sinodenya atau bagaimana ini pak Hendri Tand Saifuddin Ibrahim penista agama itu Paul Yong penista agama itu bernaung di bawah sinode yang sama pak pak Menteri di bawah sinode yang sama sampai hari ini Saifuddin Ibrahim Paul Yong tidak berhenti membuat gaduh apa kurang bukti sinodenya pak Pak dieksekusi pak ya jangan takut ya kepada state yang terlumat Bapak Menteri Agama ya eksekusi pak sinodenya beberapa hari lalu saya sudah ditanya ditelpon oleh seseorang Pak Pendeta HTT sebagai hamba Tuhan yang paham tentang Alkitab bagaimana pendapat bapak tentang sinode yang dibekukan oke pak saya sudah tahu karena ide pembekuan sinode ini memang berasal dari saya bekukan sinode yang bikin gaduh pak dia sendiri sudah ngomong Saifuddin Ibrahim itu anak buahku Paul Yong gara-gara Paul Yong ya bekukan pak ya nanti akan damai pak Indonesia akan diem ketika itu ada bekukan maka yang keluar-keluar di dalam negeri ya Sokratol Manuk Berbulu itu kan sinode yang sama pak ya sama itu pak ya ya bom-bom kar segala itu kalau bapak bapak dari state dari yang punya wawonang ya negeri ini ya wilayah Anda tau wilayah Anda itu ya ini menjadi memang denumin domain wilayah pak kemenak bekukan pak sinode pak ya pak nanti sejarah Indonesia pernah sekali membekukan sinode itu tidak apa-apa pak wang bikin gaduh kok pak ya sekali lagi ditegaskan oleh pendeta HDT pendeta Hendritan Dianta memohon dengan sangat kepada menteri agama agar membekukan sinode yang bikin gaduh tersebut dan ternyata selama ini kita ketahui ya sahabat-sahabat diantara para penista-penista agama yang sekarang sedang agresif sedang gencar-gencarnya menista agama Islam itu nama-nama itu memang disebutkan oleh pendeta Hendritan itu ada di dalam naungan sinode tersebut diantaranya yang disebut tadi di urutan pertama ada nama Saifuddin Ibrahim kemudian Paul Zong kemudian Manuk Berbulu kemudian Sob Katul kemudian Bombom Kar nah lima nama itu memang biang keladi kegaduhan di Indonesia ya para penista-penista agama tersebut masih secara masif dan agresif menistakan agama Islam menghujat menghina melecehkan nah itulah kenapa makanya penegasan dari pendeta Hendritan agar membekukan sinode yang menaungi para penista-penista agama tersebut nah oke pendeta Hendritan Dianta mudah-mudahan permintaan Anda mendapatkan respon kita tunggu perkembangannya dan mudah-mudahan berhasil untuk membekukan sinode yang menaungi para penghujat menaungi para penista agama oke terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih